Intro Nabi s.a.w. menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial bukan semata-mata untuk mencari nafkah beli sebut orang ini berada di jalannya setan dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Ibu Majah Nabi s.a.w. bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja sampai para sahabat itu langsung berkomentar Ya Rasulullah Ya Rasulullah andekan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk visa binillah tentu pahalanya akan sangat besar andekan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian tentu pahalanya akan sangat besar mendengar komentar ini Nabi s.a.w. meluruskan beli mengatakan dan jika dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil maka dia dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua dia juga bisa binillah dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan peribadinya sehingga dia tidak meminta-minta maka dia juga bisa binillah kemudian yang keempat beli mengatakan jika dia bekerja riaan wa sumhatan waftikharan dalam rangka untuk pamer kedudukan pamer status sosial sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat yang dikejar PNS yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri pokoknya yang punya status sosial di masyarakat dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal tapi ingin mencari status sosial karena visabilis syaitan maka dia berada di jalannya setan sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS lah kamu nyambut gawe kan boleh duit kok malah bayar orang kerja itu nyari apa pak nyari duit tapi dia bayar ini kan keliru pak ya namanya kerja harus modal dulu modal itu kalau bisnis kalau anda daftar jadi TNI jadi Polri atau jadi PNS atau jadi karyawan-karyawan yang lain kok anda bayar keliru berarti disitu anda bukan bekerja jadi kuli perusahaannya ngapain bekerja sementara anda harus keluar modal ratusan juta dikeluarkan padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta dua juta, tiga juta itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama dan jamaah yang dimakan Allah SWT kondisi macam ini di negara kita ada ga? ga ada ya? ha? banyak insyaAllah ya kondisi macam ini sangat kita sayangkan banyak di negara kita kita tidak tahu apa yang diperjuangkan tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial karena itulah jamaah di belakang Allah semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya dalam arti dia tidak terlalu menggubri selatan belakang pekerjaannya yang penting dia mendapatkan yang yang halal sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal yang halal Terima kasih telah menonton